Ya, penghitungan pengelompokan wilayah itu telah dilakukan oleh Kementerian KKP. Ya, jadi kelompok-kelompoknya ada, kemudian pelabuhannya ada di mana, semuanya ada. Jadi kalau potensinya dikelompokkan masih belum cukup, ya memang biasanya tidak dimasukkan dalam kelompok wilayah perikanan. Tetapi apapun, kan kita melihat potensi di sini kan juga terah. Banyak terserah oleh kebutuhan lokal, saya tahu juga nggak ada masalah, tidak harus, itu harus ekspor, tidak. Asal untuk konsumsi masyarakat bisa, ya itu lebih baik, karena juga menyangkut gisi anak-anak di daerah. Jangan semuanya diekspor, dan tidak semuanya harus masuk dalam wilayah penangkapan ikan, tidak harus seperti itu. Untuk berapa sekarang? Bagi-bagi bantos untuk siapa hari ini Pak? Bagi-bagi bantos untuk siapa hari ini Pak? Oh, ini kita membagi bantuan persediaan untuk pedagang KG5, untuk pedagang-pedagang pasar, yang kita harapkan nanti dengan modal kerja yang lebih baik, juga omset pedagangannya lebih meningkat. Bagi-bagi bantuan persediaan untuk pedagang-pedagang pasar, Bapak tahu bahwa pembangunan ini akan pernah terjadi kapan Pak? Blok Masih lalu terus kita dorong. Yang semula, dulu sebetulnya sudah akan jalan, impact, kemudian sell. Sell, Pak. Sell. Tetapi karena saat itu harganya rendah, sehingga ada satu yang mundur. Sehingga ini pengerjaannya juga ikut mundur. Dan partner yang baru terus kita dorong agar segera terbentuk lagi, sehingga segera dimulai Blok Masih lalu. Yang mendapatkan keuntungan besar nanti kalau Blok Masih lalu jalan adalah di Kepulauan Tanimbar, di Samlaki. Dan itu akan baik untuk perputaran uang di daerah, untuk PDRB di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan juga Provinsi Malur. Tapi memang terus akan kita dorong agar segera dimulai. Terima kasih, Pak. Terima kasih.